Kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka, Yusril Iza Mahendra, tidak terkejut dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa hasil Pilpres 2024. Yusril mengaku sejak awal pihaknya telah memprediksi MK bakal menolak gugatan yang dibohonkan. Gugatannya dimohonkan tersebut dilayangkan oleh pasangan capres-cawa pres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaymin Iskandar, dan capres-cawa pres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pernyataan ini disampaikan Yusril selesai sidang putusan MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024, Senin 22 April 2024. Lewat putusan MK, kata Yusril, seluruh dalil kecurangan pemilu yang dikemukakan Anies Muhaymin maupun Ganjar Mahfud terbantahkan. Baik itu tudingan penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, politisasi bantuan sosial, pelanggaran sistem informasi dan rekapitulasi sirekap, hingga pengerahan penjabat kepala daerah. Yusril menilai baik kubu Anies Muhaymin maupun Ganjar Mahfud tidak mampu membuktikan dugaan kecurangan pemilu yang mereka tuduhkan. Bahkan, keterangan empat Menteri Kabinet Indonesia maju dalam sidang MK beberapa waktu lalu pun bertolak belakang dengan dalil yang disampaikan para pemohon. Atas putusan MK ini, lanjut Yusril, Prabowo Gibran resmi memenangkan Pilpres 2024. Dengan demikian, pasangan capres-cawa pres nomor urut 2 tersebut akan segera ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2024 yang digelar pada Senin 22 April, MK menolak gugatan Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud. Pada pokoknya, gugatan kedua pasangan calon tersebut dianggap tidak beralasan menurut hukum. Dalam gugatannya, Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud sama-sama meminta agar MK mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Kedua pihak juga meminta MK membatalkan hasil Pilpres 2024 dan memerintahkan penyelenggaraan pemilu ulang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.